Ya, saya kira begini ya, film Dear Tifot itu, itu dirilis pada momen yang sangat tepat. Kenapa? Karena momen kemarin dirilis itu kan, momen masa tenang. Kita sebelumnya, itu sebagai pemilih atau sebagai masyarakat sipil, dalam ruang-ruang publik, itu biasanya saat masa kampanye dan sebelum-sebelumnya, itu sangat didominasi oleh para kontestan dalam menyuarakan kepentingannya. Sedangkan para pemilih, ini sangat sulit untuk kemudian menyalurkan kepentingannya di ruang-ruang publik. Karena tadi dominasi kontestasi yang dilakukan oleh peserta pemilu di ruang publik. Nah, dengan hadirnya video tersebut atau film tersebut, saya kira itu adalah bagian dari kritik sebagai warga negara yang punya hak konstitucional untuk menyampaikan pendapat kritik terhadap satu proses penyelenggaran pemilu yang diatur dalam undang-undang dasar, agar proses pemilu ini berjalan secara baik. Nah, saya kira ini adalah bentuk kritik yang kemudian harus direspon dengan baik oleh semua pihak, termasuk peserta pemilu. Momen untuk dijadikan koreksi bagi peserta pemilu dalam penyelenggaran pemilu 2024. Dan momen untuk dijadikan refleksi bagi pemilih. Saya kira itu akan sangat berpengaruh terhadap pemilih yang mempunyai nalar kritis ya. Pemilih yang berdaulat atas hak pilihnya sendiri. Kecuali pemilih-pemilih yang dimobilisasi, pemilih-pemilih yang diintervensi, dan kemudian pemilih-pemilih yang transaksional atau bergerak ke TPS hanya karena ada politik uang. Nah, ini tidak akan berpengaruh film itu. Tapi kalau itu dilihat dan direfleksikan oleh pemilih yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan, pemilih yang kemudian mempunyai kedaulatan dan kritis terhadap situasi hari ini, maka itu dapat dijadikan referensi sebagai bagian dari pihak yang mewakili kita sebagai pemilih kritis untuk menyuarakan kepentingan pemilih terhadap penilaiannya dalam penyelenggaran pemilu serentak tahun 2024. Saya kira itu. Terima kasih.